Hai what's up guys, balik lagi bareng gue Evan dan ini dia spesial box, gift box dari Infinix yang collab dengan Discovery ya jadi gue kemarin baru aja dikirim instalan Infinix, gift box spesial mereka nih guys, Infinix collab dengan Discovery kotaknya aja nih, bener-bener bikin gue penasaran amat ya guys kotaknya tuh unik banget desainnya, terus untuk kolaborasi kali ini Infinix ngajak untuk seri 020 nya nih di bagian depannya ada tulisan 020, ya apa itu gift order order Infinix, yang punya fitur umulan di kamera selfie-nya yang udah punya fitur OAS mau setelah rom-rom lagi, langsung aja yuk kita akan boxing kuy, dan ini dia kotaknya yang besar banget Infinix Discovery disini terus 020 dan ini tuh aksainnya desain boxnya unik ya, kayak mirip-mirip copper gitu ya, ada garis-garis kayak gini, terus disini ada kayak gini, oke dan kuy langsung aja kita boxing malaknya nah, Infinix oleh Discovery oke, kita terbawa kan nah, di bagian pertama kita ketemu sama poster yang cakep banget sih Infinix Discovery terus discovery your own story dari 020 kayak begini guys tuh cakep ya, ini tuh gambar bumi kayak begini discovery terus yang kedua kita dapat sticker nah, ini stickernya kalau yang gulet nih desainnya cakep ya ini tuh tema-temanya discovery terus ada tegma dari Infinix-nya juga di fitur is now kayak begini guys cakep-cakep sih ini sticker ini pasti special edition banget nih limited banget nih kayak gini guys stickernya dari si Infinix collab sama discovery kayaknya ini pertama kali deh Infinix collab sama discovery ya semoga nanti ada quality kedepannya untuk seri-seri yang lainnya dan di bawahnya kita ketemu sama apa dulu nih ada kontak ada postcard ada ini coba dulu kita buka ini oh, ini tuh tongsis ini juga ada kayak bluetooth tongsis gitu ya bisa kayak begini kayak gitu guys terus bisa oh, bisa kayak gini oke, oke dan ini juga bisa dari grid report ya kayaknya kayak gini guys terus selanjutnya ada postcard ada postcard 020 nah ini dia postcard-postcard-nya gambar-gambar kayak gini wih, cakep-cakep loh ini guys turut susan ya nah ada gambar-gambar kayak gini terus ini 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 cakep-cakep ya untuk desain-desain limited edition infinix scallop dengan discovery oke, ini kita teruskin aja dan ini dia yang gue bisa tembaksi ini apa ya ini adalah si infinix 020-nya nih nah gue gak tau si infinix 020 yang gue punya nih dapetnya parian warna apa ya oke, itu susah masuk, lihat hop kita bawa dulu nih kok, kayak besar banget dan ini dia kontaknya dari si infinix 020 yang aku lihat dengan discovery ini kotaknya kayak gini modelnya kayak mirip sama kayak tadi packaging box paling luarnya ya infinix discovery 020 terus kalau kita buka nih nah ini dia guys kita ketemu sama si infinix 020-nya nih wah terus ini installation guide oh, dia bisa gini kayak gini kan ya oke bisa gini kayak stand gitu ya bisa gini kayak gini unik unik oke, dan ini kita ke infinix 020-nya gue gak tau apakah ini sama atau beda dengan infinix 020 yang biasa kalau dari packaging ini sih sama ya kayak infinix 020 yang lainnya dia ini yang paling diunggulin banget dari infinix 020 tentunya dia tuh udah punya kamera selfie 60MP plus fitur OIS kayaknya belum ada handphone-handphone lain deh yang udah yang punya fitur OIS cuma infinix 020 doang deh paling dan resolusi ini juga udah tinggi banget 60MP jarang banget handphone lain punya resolusi setinggi ini dan fitur OIS untuk kamera depannya terus dia punya processor Helio G99 dan dia RAM-nya tuh 8GB plus 5GB virtual dan udah punya memori internal di 256GB dan si Sireo 20 ini tuh dia punya harganya itu 3,4 juta ya 33,9 juta kalau gak salah dan ini dia kotaknya Sireo 20 dan kita lihat coba yang punya gue ini warna apa punya gue ini warna green fantasy wah ini tuh varian warna baru ya yang warna itu belakangan kan kemarin tuh baru ada warna space grey dan ada warna gold di lini varian warna baru dari Sireo 20 green fantasy terus di bagian belakangnya nih kita bisa guys fitur unggulannya dari Sireo 20 wah yang dihalen tuh benar-benar 60MP kamera selfie dengan OIS untuk kamera belakangnya dia juga udah punya resolusi yang tinggi banget untuk handphone 3 juta dia udah punya resolusi di 108MP wah yuk langsung aja kita buka infinix 020 wow dia handphonenya disini terus seperti biasa dibawahnya ada simbjektor ini ada softcase softcase kayak gini lalu setelah itu terus ada butukan buruan atau garansi nah ini dia untuk pengecasannya adaptornya kita kita dapet yang 45W karena emang dia udah support input pengecasannya di 45W jadi 0-100 tuh cuma 59 menit kalau infinix bilang dengan kapasitas baterai yang gede ya di 4500mAh dan ini untuk kabel USB-C nya untuk kabel pengecasannya oke dan kita langsung fokus ke si infinix 020 nya ini dia handphonenya si infinix C020 ini adalah desain HP infinix yang paling cakep sih kalau yang boleh lihat desain itu cakep banget 60MP OIS industri highest pixel front camera iya sih belum gak ada handphone lain yang punya kamera pixel setinggi ini dan fitur OIS itu gak ada cuma C020 doang terus dia punya version Helio G99 udah punya kamera 108MP wow lapanya kayak gini langsung aja kita buka si infinix 020 oke kita geser aja kayak gini kita dapetin untuk ikan email dan ini dia guys desain belakang belakang dari si infinix 020 dengan varian warna green fantasy dan ini itu cakep banget ya hijaunya tuh hijaunya kalem-kalem gitu ya wah ini cakep banget sih oh iya yang beda nah gini kalian boleh liat kayaknya bagian belakangnya tuh beda ya dengan warna space grey gue waktu pas diancara peluncurannya C020 gue tuh udah pegang varian space grey dan untuk si varian warna space grey bagian belakangnya tuh dari kayak mirip-mirip frosted gas gitu tapi dia emang masih dari bahan polikarbonat tapi untuk yang varian warna green fantasy itu dia tuh kulit ya kayak teksturnya kulit walaupun bukan kulit asli ini tapi itu teksturnya enak banget itu tangan mirip-mirip mirip banget dengan kulit kayak gini guys nah terus ini desain kameranya kayak gini desain kameranya kayak gini dengan kamera utama di 108 megapiksel dia ada lensa ultrawide-nya di 13 megapiksel yang udah ada autofocus yang bisa kita jadiin juga sebagai lensa makro terus ini ada kamera 2 megapiksel ya mungkin ini kayak kamera pelangkap lah ya untuk kamera get sensor gitu ya terus ini ada LED flash disini ada tulisan AI kamera 108 megapiksel nah dia untuk dari bahan bagian belakang yang polikarbonat tapi dia untuk bagian framenya dia tuh bagian bezelnya dia tuh udah dari bahan metal guys walaupun kalau kita lihat sekilah ini tuh kayak masih dari bahan polikarbonat ya karena dia gak ada serat-serat metal gitu tapi gue bisa pastiin ini pas pegang tuh ini metal yang kini juga bilang kalau ini tuh bahan bezelnya tuh udah dari bahan metal yang pas pegang tuh premium banget feelnya bagian atas nih ada mic ya ini mic karena gue untuk mencoba ini ini bukan speaker ini mic yang 3 bidik 3 bolongan gini terus disini ada mic terus disini ada tulisan power by infinix kalau kalian kayak tuh biasanya kecil banget power by infinix di bagian kanannya ini ada tombol volume ada tombol sensor fingerprint di bawahnya ada audio jack ada mic ada USB-C ada speaker bagian kirinya dia ada sim tray yang support dual sim card dan 1 micro SD dan yuk langsung aja kita jalanin si infinix zero 20 yup dan ini titik kembilan awal dari si infinix zero 20 ya jadi dia nih punya loss wirenya di 6,7 inch layarnya tuh juga decak banget ini guys ya dia tuh punya layar tuh AMOLED dan udah 90Hz untuk refresh rate-nya dia ini full SD AMOLED tapi sayangnya nih ya guys dia nih desain nose-nya masih water drop ya coba di tengah kayak punch hole gitu pasti lebih estetik lagi nih atau di tengah atau bisa di kiri punch hole-nya pasti lebih cakep lagi tapi ini dia masih water drop notes tapi ya oke lah karena kan dia punya kamera selfie-nya tuh yang di 60MP plus OIS jadi makanya kita lihat tuh besar banget ya ukuran nessa kamera depan selfie-nya tuh kayak besar banget kayak lebih besar dibandingin handphone-handphone lain untuk kamera selfie-nya dia ukurannya tuh lebih besar banget karena dia ada OIS di dalamnya dan ini dia untuk tampilan menunya dari si infinix 020 nah tadi gue juga hal yang paling pertama yang gue notice dia ini untuk tampilnya fresh banget karena dia emang punya XOS versi terbaru dia punya XOS versi 12 jadi kalau yang fun-fun infinix lain kebanyakan masih di versi 10 si infinix 020 tuh udah punya XOS versi 12 dengan base Android 12 nah ini dia speknya dia pake Helio G99 kamera depannya 60MP dia RAM-nya 8GB yang bisa di ekspansi sampai 5GB terus dia ROM-nya 256 baterai 4500 mAh dan ini dia coba kita cek untuk fingerprint-nya ya untuk fingerprint-nya ngebut banget sih ya ini seperti HP Infinix lainnya tempel sekali dia perlahan-lahan muncul layarnya tuh perlahan-lahan ya nyalanya ya jadi gak langsung nyala gitu jadi kayak kelihatan feel mahal gitu ya nah terus kita coba cek untuk skor Antutu-nya dari si Infinix 020 nah ini dia skor Antutu-nya dia hampir 400 ribu sama sih ya kayak yang smartphone G99 yang lainnya dia skor Antutu-nya udah tinggi banget yang capable banget untuk kita main game-game yang berat maupun jalanin aplikasi yang cukup berat nah dia untuk CPU GPU-nya segini guys untuk si Infinix 020 nah coba kita ke bagian layarnya kita lihat nah ini untuk layarnya dia juga udah punya screen refresh rate di 90-60 dan dia punya auto switch refresh rate gitu dan dia udah ada NFC pastinya nah ini dia NFC dia udah ada NFC coba sekarang kita cek untuk sensornya nah ini dia sensornya udah lengkap banget dia udah ada gyro dia gyro-nya juga udah gyro yang hardware dan ini dia sensornya coba kita tes untuk responsifitasnya nah ini dia untuk responsifitas dari sensor cahaya di Infinix 020 jadi dia udah punya fitur auto brightness dan ini dia untuk tampilan dari si Infinix 020 ini tuh bener-bener cakep banget ya UI-nya tuh fresh banget dan pokoknya enak banget dilihatnya kayak fresh modern, elegan gitu ya dia ada NFC udah punya speaker-nya juga ada stereo jadi ini udah handphone 3 juta dan menjanjikan banget apalagi kamera depannya yuk kita coba untuk kamera depannya Infinix 020 ya ini dia untuk kamera depannya untuk fitur kameranya nah dia ini ada 6x ada 2x dia emang support mode ultrawide kayak begini dan ini ada 2x digital zoom terus dia ada mode 108MP ada beauty ada portrait ada super night dia udah punya super night mode super night mode-nya terus dia juga bisa dilansi ultrawide nah terus untuk video dia videonya bisa di full maksimal bisa di 2K 30fps dan bisa di kalau untuk lensa ultrawide-nya dia nggak bisa di 60fps ya tapi kalau di lensa normal dia bisa di full HD 60fps dan maksimal di 2K 30fps dia juga udah ada mode ultra steady dan ini ada mode film untuk buat kalian yang mau bikin tiktok atau igreels nah ini dia udah ada template-nya untuk kamera depannya nah ini dia untuk kamera depannya dia ada di 60MP dengan fitur OIS wow banget ya wadidaw banget kamera depan ada OIS ini juga ada mode 60MP ini ada mode beauty portrait dan untuk kamera depannya seperti biasa PINFINIX pasti ada LED flashnya di bagian depannya nah ini dia nah ini dia LED flashnya tuh ada 2 ya sebenarnya dia ini ada 2 yang dijadiin 1 jadi ini terang banget untuk LED flashnya oke guys jadi itu dia tadi video unboxing gift box spesial dari Infinix yang kolaborasi dengan Discovery nah jadi kalau menurut kalian gimana guys untuk Infinix Zero 20 ini kalau menurut gue ini adalah handphone 3 jutaan yang nawarin fitur yang jarang banget kita temuin di handphone-handphone 3 jutaan lain contohnya apa contohnya kayak desainnya ini yang cakep banget tuh kalian bisa lihat guys 3,4 juta tapi desainnya tuh kayak handphone 5-6 jutaan dan kamera depannya nih yang gak pengen kita temuin di handphone lain 60MP plus fitur OIS wah itu tuh camik banget ya buat kalian yang nge-vlog atau foto tuh hasilnya oke banget oke guys jadi sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe channel youtube GJDpedia dan kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax